Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Cuplikan video tadi adalah cara Yahudi memanggil kaumnya Untuk melaksanakan ibadah Yang belum menonton Silahkan tonton video lengkapnya terlebih dahulu Sepintas Ngadanya mirip seperti azan Apakah ini berarti Agama Islam mengikuti Yahudi dalam hal panggilan ibadah? Latas Bagaimana hukum azan sebagai panggilan ibadah agama Islam? Benarkah? Asal mula azan berasal dari Yahudi? Tonton video ini hingga akhir Agar tidak sesat Azan sebagai panggilan sholat umat Islam Memiliki makna yang begitu mendalam Secara bahasa Azan berarti pengumuman atau pemberitahuan Sedangkan menurut istilah Azan berarti pemberitahuan waktu sholat tiba Menggunakan lafaz-lafaz tertentu Imam Al-Qadi Iyad berpendapat Lafaz azan mencakup kandungan akidah seorang Muslim Ketahuilah Bahwa azan adalah kalimat yang berisi akidah Iman yang mencakup jenis-jenisnya Yang pertama Menetapkan zat dan yang harusnya dimiliki zat Allah Dari kesempurnaan dan suci dari lawan kesempurnaan Kandungan akidah dalam lafaz azan terkandung pada kalimat Allahu Akbar Walau sangat ringkas Lafaz tersebut menegaskan keasaan Allah SWT Sekaligus penolakan sekutu yang mustahil ada baginya Maka ini merupakan dasar tonggak iman dan ta'id bagi seorang Muslim Dalam lafaz azan Juga menegaskan penetapan kenabian Serta persaksian Akan kebenaran risalah ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW Lafaz dalam lantunan azan Merupakan kaedah agung yang mengajak umat Islam Menunaikan ibadah sholat Azan dapat diartikan sebagai isyarat Untuk perkara-perkara hari akhir kelan Khususnya Dalam hal kebangkitan dan pembalasan Azan juga Mengendung penegasan iman Agar orang yang menunaikan sholat Senantiasa berada di atas ilmu Tentang keimanan seseorang Imam Al-Qurtubi menyatakan Azan Walaupun lafaznya sangat ringkas Namun mengandung banyak masalah akidah Karena azan dimulai dengan takbir Yang mengandung penetapan keberadaan Dan kesempurnaan Allah SWT Kemudian diikuti dengan penetapan ta'id Dan menafik shiring Lalu penetapan risalah Muhammad SAW Para ulama berselisih pendapat Mengenai hukum mengumandangkan azan Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muktashid Menjabarkan Bahwa azan wajib dikumandangkan Di masjid-masjid Yang digunakan untuk sholat berjamaah Imam Malik berpendapat lain Yang mengatakan Azan dianggap tidak fardu Atau sunnah bagi orang yang sholat sendirian Sementara menurut sebagian ulama Dari kalangan masyab syahiri Azan hukumnya fardu'ain Lalu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat Azan hukumnya sunnah untuk sholat Yang dilakukan sendirian Maupun berjamaah Namun untuk sholat yang dilakukan secara berjamaah Azan lebih ditekankan Sesungguhnya Jika mendengar azan Rasulullah SAW tidak cemburu Dan jika tidak mendengarnya Beliau cemburu Hadis Riwayat Bukhari Maka jumhur ulama sepakat Bahwa hukum azan adalah pardu'kifaya Artinya Jika salah satu diantara kaum muslimin mengumandangkan azan Maka gugurlah kewajiban seluruh umat muslim yang lain Sebaliknya Apabila sudah memasuki waktu sholat Namun tidak ada yang mengumandangkan azan Maka semua penduduk di tempat tersebut berdosa Pendetapan hukum tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT Dan apabila kalian menyeru Untuk mengerjakan sholat Mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan Yang demikian itu Adalah karena mereka Benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 58 Begitu sakralnya azan sebagai panggilan sholat bagi umat Islam Langkas Sejak kapan syariat azan dijadikan sebagai penanda panggilan sholat umat Islam Benarkah Bahwa Islam mencontek panggilan ibadah kaum Yahudi Azan Sebagai panggilan menunaikan sholat umat Islam Memang hampir mirip dengan panggilan ibadah Yahudi Gak ada dengan cara pembawaannya sama persis Hanya lofasnya saja yang berbeda Anggapan mengenai azan mengikuti cara Yahudi memanggil umatnya beribadah Tidaklah benar Sebab Allah SWT Memberi isyarat azan lewat mimpi salah satu sahabat Ini pun dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW Dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari Muslim Abu Daud Termizi Ibnu Majah Dikisahkan Rasulullah SAW Dan para sahabat ketika sampai di Madinah Setelah hijrah melakukan musyawarah Hal yang dibicarakan adalah bagaimana memberitahu Dan mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat di masjid Sebagai dari sahabat Nabi memberi usulan untuk menghidupkan api saat sudah memasuki waktu sholat Sehingga mereka melihat api yang dinyalakan itu bisa saling mengingatkan bahwa sudah waktunya menunaikan ibadah sholat Akan tetapi Usulan menyalakan api ini tidak disetuju Rasulullah SAW Kemudian ada lagi yang memberi usulan untuk meniup buk Usulan meniup buk ini berarti meniup sebuah alat yang darinya keluar suara Alat yang dimaksud adalah teromet Namun Rasulullah SAW tetap tidak menyukainya Alasan Rasulullah SAW buat teromet adalah bagian dari perkara orang-orang Yahudi Setelah dua usulan itu tidak diterima Ada lagi usulan baru Yakni dengan mendengarkan suara nakus Cara melakukannya adalah dengan mengambil kayu besar dan panjang Kemudian dipukulkan dengan kayu kecil agar keluar suara Namun lagi-lagi Rasulullah SAW tidak mengindahkan usulan tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang demikian itu sudah sering digunakan oleh orang-orang Nasrani Usara pun selesai Namun tidak menghasilkan solusi Bagaimana cara mengumpulkan umat Islam untuk menunaikan sholat berjamaah Maka Rasulullah SAW menjadikan perkara ini sebagai PR bersama Selang beberapa hari Salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid bermimpi Dalam mimpinya Beliau bercerita melihat seorang membawa nakus Lalu beliau bertanya Wahai hamba Allah Muka Anda menjual anakus itu? Untuk apa? Tanya laki-laki di dalam mimpi tersebut Mau kami gunakan untuk memanggil orang-orang sholat? Jawab Abdullah bin Zaid dalam mimpi Kalau begitu Muka Anda saya beritahu cara yang lebih baik Untuk mengajak orang-orang sholat Sahutnya Dengan senang hati Jawab Abdullah bin Zaid Laki-laki itu kemudian mengejarkan lafaz azad Katakanlah Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Ashaidu an la ilaha illa Allah Ashaidu an la ilaha illa Allah Ashaidu an la muhammedan rasulullah Ashaidu an la muhammedan rasulullah Allah Ashaidu an la ilaha illa Allah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!